setelah kita pindah kiproknya posisinya di sini di bahu tanky yang kita bawa ini enggak perlu nambah kabel cukup dibindah saja nah lebih aman dari cipratan kotoran rantai ini soket enggak mudah kotor ini soket-soket dari sepul dari pick up juga jangan lupa dibersihkan dengan air panas atau karbu greener juga bisa karena ini motor tua ya udah enggak pakai aki-aki udah soak kabel kontak juga kadang rawan ini udah di jumper gitu aja biasanya untuk motor-motor tipe DC itu kiprok atau regulator yang bermasalah kabel putus kotor atau kendor untuk si dia hanya jarang sekali mati si dia-nya si dia jarang sekali mati kalau masih hari yang penting diprok si kering si bener itu aja tips-tips dari saya jangan tukar subscribe gratis supaya channel ini bisa berkembang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih